Untuk menghasilkan udara yang dingin di dalam kabin mobil, terdapat beberapa komponen yang bekerja secara bersama untuk mendinginkan kabin. Lalu, bagaimana prinsip kerja AC tersebut? Simak terus videonya! Pada video kali ini, kita akan bahas secara detail serta saya sertai video animasi cara sistem kerja AC mobil. Sehingga, sobat bisa tahu dari mana saja reon bersirkulasi pada rangkaian tertutup sebuah AC mobil dan fungsi tiap komponen-komponennya. Oke, tanpa berlama-lama, kita simak video saya kali ini. Tapi sebelum berlanjut ke video, jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan notifnya, agar sobat tidak ketinggalan info video menarik lainnya. Siklus AC mobil atau sirkulasi refigram pada AC mobil bisa dilihat pada animasi berikut. Yang pertama adalah namanya kompresor AC. Nah, sobat berikut penampakan kompresornya. Dan berikut bagian dalam pada kompresor AC mobil terdapat MCC atau Magnetic Glut, Sub-Seal, Pressure Relief Valve, Front Housing, Cylinder, Swash Plath, Piston, dan Rear Housing. Sistem kerja kompresor ini yaitu berputar, menghisap freon pada sisi tekanan rendah, dan memompak gas freon menuju kondensor AC dalam kondisi bertekanan dan bertemparan lebih tinggi. Yang selanjutnya menuju ke kondensor yang untungnya banyak kisih-kisihnya. Seperti ini ya sobat. Lalu fungsinya apa sih kondensor itu? Fungsinya yaitu merubah freon tekanan tinggi berupa gas menjadi cair. Selanjutnya dari kondensor kita menuju ke dryer atau filter. Sesuai namanya filter, fungsinya yaitu menyaring kotoran yang dihasilkan dari sirkulasi AC ini. Yang kita tahu model dari filter ini ada dua yaitu berbentuk tabung dan satu lagi berbentuk kaya kasa di dalamnya. Di dalam kasa filter ini terdapat semacam kerikil kecil ya sobat. Selanjutnya cairan freon dari dryer menuju ke ekspansi valve. Nah bentuk ekspansi ini ada dua macam. Yang kotak biasanya digunakan pada mobil keluaran baru. Dan yang satunya lagi berbentuk huluf L. Biasanya pada mobil keluaran tahun lama. Fungsi ekspansi valve pada AC mobil yang pertama adalah berperan dalam proses pendinginan temperatur freon. Nah komponen ini akan membuat freon mengalami penurunan suhu sehingga bisa disalurkan menuju ke evaporator. Yang kedua adalah mengatur banyaknya freon yang masuk ke evaporator yang akan disesuaikan dengan beban pendingin AC. Dan yang ketiga adalah menurunkan tekanan freon atau bertugas untuk membantu dalam mengabutkan freon agar tekanan menurun. Nah selanjutnya dari ekspansi kita menuju ke evaporator. Pada dasarnya fungsi dari evaporator adalah kebalikan dari fungsi kondensurasi. Apabila kondensurasi menyerap panas dari freon kemudian dibuang ke udara. Sebaliknya kalau evaporator yaitu menyerap panas yang dibawa oleh udara di dalam kabin mobil. Sehingga setelah melewati evaporator udara menjadi dingin. Blower memiliki peranan penting untuk mengembuskan udara menuju ke evaporator. Nah udara dingin yang telah melalui evaporator ini yang sempat terasakan di dalam kabin mobil. Selanjutnya dari evaporator gas freon kembali dihisap oleh kompresor dan siklus berulang dari awat. Untuk komponen pendukung lainnya apa saja di AC ini. Yang pertama ada saklar pengatur speed blower. Ada 4 pengaturan speed biasanya menggunakan resistor atau withstand sebagai tahanan kelistrikannya. Nah seperti ini bentuknya sobat berupa kumparan. Dan yang kedua adalah termostat. Cara kerjanya yaitu jika suhu dingin telah tercapai batas yang ditentukan di pengaturannya. Maka secara otomatis termostat akan memberi trigger kepada kompresor AC mobil untuk berhenti bekerja. Setelah suhu kembali panas, maka termostat akan men-trigger kembali untuk mengaktifkan kompresor AC berputar. Yang ketiga yaitu press switch. Fungsi dari press switch ini adalah pemutus aliran listrik menuju ke kompresor apabila terjadi kekurangan freon yang diakibatkan oleh kebocoran pada sistem AC. Yang keempat yaitu extra fan. Nah fungsi dari extra fan ini sama hanya dengan fan radiator yaitu sebagai suplai tambahan angin saat mobil dalam kondisi macet atau sering pula dijadikan alat bantu pendingin kondensor AC. Agar freon yang perlu didinginkan mendapatkan pasokan angin tambahan dari extra fan ini. Dan yang terakhir adalah filter evaporator. Fungsi dari filter ini adalah sebagai penyaring udara yang masuk menuju ke evaporator. Agar apa sobat? Agar supaya evaporator tidak kotor karena sudah tersaring oleh filter udara ini. Kalau evaporator sudah kotor berakibat merusak evaporator sehingga menjadi korosi dan bocor. Sekian video kali ini semoga menambah wawasan buat sobat yang belum tahu prinsip kerja sebuah AC mobil. Like jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Semoga bermanfaat dan akhir kata salam sobat otomotif. Kali ini saya setengah berada di Bengkel Andretti Workshop tepatnya di Jalan Veteran Lambungan. Dan kali ini saya menangani mobil Frit seorang customer. Keluhannya yaitu pada stok mica lampu belakangnya sering ada air yang masuk dan menyebabkan lampu mati. Mau tahu cara penanganannya bagaimana? Ikuti terus di channel Motir Plus pada sesi video yang akan datang. Terima kasih telah menonton!